Salam sehat untuk kita semua, berjumpa lagi dengan saya di channel Desryu Pada video tutorial kali ini, saya akan berbagi tentang cara cepat mengerjakan data invalid siswa pada aplikasi Dapodik Bagi yang baru menemukan channel ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe Terima kasih Baik, kita langsung saja yang pertama, kita buka aplikasi Dapodiknya Kita mengisi user and password Kita ke menu validasi lokal Disini peserta didiknya masih invalid 164 Oke, kita langsung saja, yang pertama kita ke peserta didiknya Salin data periodik Hilya Kita kembali ke validasi lokal Kita refresh untuk cek kembali apakah sudah berubah Ya, sudah berubah Sekarang tinggal rombelnya lagi Video rombelnya Akan dibuat di video berikutnya Sekian dan terima kasih Hini disease Turun film terima kasih